Kehamilan anak kedua Zazkia Gotik kini berusia 4 bulan. Wanita yang baru saja berusia 32 tahun pada tanggal 27 April lalu berencana mudik ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Diketahui, Balikpapan merupakan kampung halaman suaminya, Sirajudin Mahmud. Di kutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 29 April 2022, Zazkia mengatakan bahwa setelah lebaran, ia juga berencana untuk ke Bali karena ada acara keluarga. Rencanakan mau pulang kampung, lebaran ke kampung suami. Nanti after lebaran juga ada acara keluarga nikahan, kebetulan di daerah Bali. Mungkin sekalian liburan aja di Bali sih, terang Zazkia. Lebih lanjut, Zazkia mengaku bahwa sejak menikah dengannya, sang suami belum pulang kampung lantaran COVID-19 masih tinggi. Selama aku nikah sama suami, suami kan belum pulang ke sana. Lebaran belum ke sana, jadi kasihanlah, gantianlah. Kebetulan pemerintah kan ngebolehin mudik ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarin, tambahnya. Sementara itu, dikutip dari YouTube CumiCumi, Jumat, tanggal 29 April 2022, Zazkia mengaku sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk lebaran di balik papan. Suami ngajakin mudik, tapi nggak tahu ya, kadang suami tuh suka bilangnya tanggal segini, tau-tau mundur-mundur nggak jadi. Jadi iain aja udah dia bilang pengen mudik, tapi eneng sih udah sempet ngomong juga sama emak sama abah, terang Zazkia. Namun, kedua orang tua Zazkia merasa sedih lantaran dirinya tak pernah lebaran jauh dari orang tuanya. Meski begitu, Zazkia tetap harus mengikuti sang suami. Ya, mereka sih sedih karena kan eneng nggak pernah lebaran jauh dari mereka. Tapi ya, gimana yang namanya punya suami ya, kita kan harus ngikut suami. Terus ya, gantian juga dan alhamdulillah maksih ngerti, tapi ya nggak tahu sih gimana suami aja. Tambahnya, kehamilan anak kedua Zazkia gotik kini berusia 4 bulan. Wanita yang baru saja berusia 32 tahun pada tanggal 27 April lalu berencana mudik ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Diketahui, Balikpapan merupakan kampung halaman suaminya, Sirajudin Mahmud. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Zazkia mengatakan bahwa setelah lebaran, ia juga berencana untuk ke Bali karena ada acara keluarga. Rencanakan mau pulang kampung.